Tim Pendamping Unit Organisasi Direkturat Jenderal Binamarga melakukan kunjungan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat untuk menilai kesiapan unit kerja dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada 4 dan 5 Mei 2021. Tim melakukan penampingan dan penilaian awal sesuai lembar kerja evaluasi zona integritas dengan 6 komponen nilai antara lain, manajemen perubahan, penataan laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Dijen Binamarga ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan zona integritas oleh 12 unit kerja Dijen Binamarga pada 16 April lalu di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebelum tim penilai instansi oleh Inspektorat Turun, tentunya kami internal Binamarga menyiapkan sedini mungkin untuk melakukan penilaian. Dan betul-betul nanti begitu tim penilai nasional yang dikomandani oleh Menpan Turun, kita betul-betul sudah siap untuk dinilai dan harapan kami penilai nanti bisa mewujudkan predikat wilayah bebas korupsi di BPJN NTB ini. Tahun lalu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat sudah pernah mencanangkan zona integritas. Namun, tidak masuk untuk dinilai oleh tim Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelumnya memang dari sisi penilaian, kami tidak masuk untuk dinilai oleh tim Menpan karena kurang dari 75. Jadi, ada beberapa hal terutama khususnya faktor dari hasil ya, survei eksternal. Jadi, banyak responden yang tidak dapat dihubungi. Jadi, yang melakukan perizinan, permohonan itu ketika dihubungi untuk dicek apakah benar dan bagaimana pelayanan dari kami, nah ini tidak bisa dihubungi sehingga tidak ada yang bisa dinilai. Kini, BPJN Nusa Tenggara Barat bertransformasi dengan melakukan inovasi pelayanan secara digital. Nah, tahun ini kami mencoba mekanisme baru secara catatan-catatan kita coba didigitalkan dan kami juga membuat ruangan khusus permohonan perizinan dipindah dari tengah ke depan. Nah, dengan dipindah ini tentunya akan lebih konsentrasi. Orang-orang yang mengurus perizinan akan punya ruangan khusus sendiri. Harapannya nanti semua tercatat dengan lengkap. Kita mencoba memaksimalkan masalah e-perizinan. Jadi, teman-teman ini nanti yang melakukan perizinan, kita coba catat secara digital. Jadi, tidak harus datang ke sini pada saat awal karena datang awal ini ada screening dokumen. Nah, dokumen ini kalau sudah lengkap dan memang diperlukan survei bersama, mau nggak mau kita harus ke lapangan. Tapi, di luar itu kita usahakan tidak usah tatap muka. Jadi, mengurangi tatap muka karena ada yang mengurus dari BIMA jauh kan. Ketika datang, dokumen tidak lengkap. Balik lagi mereka mengambil. Nah, ini kita coba kurangi. Mereka sampaikan, di-upload saja dokumennya di e-perizinan. Nah, kita coba. Tapi, kalau memang mereka belum tahu masalah ini, mereka datang, kita akan infokan. Sehingga pada periode berikutnya, atau mereka bisa info ke teman-teman yang lain, ini bisa berjalan. Di samping website itu kita terus sosialisasikan. Sebagai unit kerja percontohan yang akan dijadikan zona integritas, BPJN Nusa Tenggara Barat optimis bisa meraih peridikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. BPJN Nusa Tenggara Barat melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan rencana aksi pembangunan. Kemudian, tim penilai internal melakukan penilaian kepada unit kerja percontohan atas hasil pembangunan zona integritas. Unit kerja yang dinyatakan berhasil selanjutnya diajukan kepada Kementerian PAN-RB selaku tim penilai eksternal untuk dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi inilah yang akan menetapkan apakah unit kerja lulus atau tidak sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sampai jumpa di video selanjutnya.